Halo, selamat pagi menjelang siang di sini, di tempat dakon loleh, sekitar jam 10 kurang lebih ke ayah yang ngopi, dakon loleh membuat konten dulu. Di belakang dakon loleh ini adalah bobokan, sobat, bobokan safety tank yang mampet, maksudnya bukan mampet, cepat penuh. Jadi ini hanya satu kotak, diperkirakan ini bawaan perumahan hanya satu kotak. Jadi dakon loleh untuk mengatasinya, dakon loleh bobok ke depan untuk membuat kedua kotaknya. Jadi kotak pertama yang sudah sering kali mampet, sering kali penuh, dan dakon loleh akan membuat kotak ke satu, kedua, dan ketiga untuk mengatasi bagaimana supaya tidak mampet. Untuk mengatasi tidak penuh, agar supaya lancar, tidak penuh-penuh, karena ini kata ibunya ini, kata beliau, setiap bulan harus menguras. Jadi belum sampai satu bulan, sudah penuh, sudah memakan biaya berbulan-bulan. Jadi dakon loleh mempunyai usul, cara mengatasi agar tidak penuh untuk selama-lamanya. Oke, bagaimana caranya? Kita simak dalam pengerjaannya. Ini adalah lubang penguras yang asli bawaan dari perumahan. Diperkirakan ini hanya satu kotak, sobat. Dengar dakon loleh belum cari, satu kotak. Dan ini sudah dakon loleh awali untuk pembobokan pembuatan kotak kedua dan ketiga. Nanti caranya dakon loleh, kita selesaikan dulu kotak kedua dan ketiga, yang buatan baru dakon loleh. Sudah setelah selesai, setelah siap ngecor, sobat. Setelah siap ngecor, sudah selesai semua. Apa namanya, pengurasnya lari ke got juga sudah dakon loleh persiapan. Nanti ketika mau di jebol, untuk kotak kedua lari ke kotak ketiga ini. Ini kotak kedua lari ke kotak pertama, yang bawaan dari perumahan. Nanti ini kotak pertama bawaan perumahan, kita kuras dulu. Kita panggil alat bantu penyedot WC, agar kering. Setelah itu, kita sambung paralon ke kotak pertama, ke kotak kedua. Dan sambung kotak ketiga, dan sambung keluar ke got. Nanti dakon loleh tutorialkan caranya. Oke, terima kasih. Itulah sementara cara mengatasi dakon loleh untuk WC yang cepat penuh. Karena hanya satu kotak. Oke lanjut. Warna newes, biru, hijau. Oke sobat, beginilah cara proses pembuatan speed tank yang mengatasi yang cepat penuh. Ini triknya dakon loleh untuk mengatasi bagaimana caranya kita simak nanti pekerjaan dakon loleh lanjut. Oke sobat, akhirnya galian speed tank sudah selesai. Sudah dikerjakan oleh tim-tim dakon loleh. Dan dakon loleh juga kemarin sudah ikut menggali. Ini dalamnya dakon loleh ikuti seperti yang sudah ada sobat. Kedalamannya sama, sekitar 1 meter setengah ke dalam. Dan lebarnya 1 meter setengah juga. Nanti ini dakon loleh buat 2 sekat sobat ya. Jadi ini sudah ada sekat pertama, kotak pertama, kotak penghancur. Nanti dakon loleh buat 2 sekat lagi. Sekat 1, sekat 3. Untuk sekat yang ini nanti kita buat. Ada paralon. Nanti setelah siap sini sudah di-flaster, di-ac, semua siap. Lalu kita jebol masuk ke speed tank yang awal sobat. Yang bawaan servisan ini. Yang akan gabung ke kotak kedua dan kotak ketiga. Dan keluar ke selokan. Nah itu nanti tidak akan penuh-penuh seumur-umur mudah-mudahan sobat. Mudah-mudahan ini. Tapi yang sudah dakon loleh kerjakan seperti itu. 3 kotak. Sampai sekarang belum ada yang protes bahwa speed tanknya penuh. Oke terima kasih. Lanjut untuk pemasangan bata sobat ya. Untuk pemasangan bata sudah dimulai dari 0. Ini kita selesaikan dulu. Kotaknya keliling sobat ya. Untuk sekatnya kita sisakan dulu untuk gigi-gigi batanya aja. Jadi cara pekerjanya kita plaster dulu semua. Sekatannya terakhir. Karena kalau langsung disekat nanti kita cara kerjanya susah sobat. Karena sempit. Jadi kita buat dulu kotak semua kita plaster aci. Baru kita buat sekatan. Jadi walaupun sempit nanti hanya sebentar. Hanya pembuatan sekatnya. Oke untuk pemelesteran sudah dimulai. Pemasangan bata selesai. Kita untuk pemelesteran. Kita usahakan banyak semen sobat ya. Karena ini adalah tempatnya kotoran. Zat asamnya sangat kencang. Maka akan terkikis kalau tidak banyak semen. Kita banyak semen tidak apa-apa sobat. Karena kita harus kerja sekali. Jangan repot dua dan tiga kalinya. Kita langsung perkuat. Untuk kalau urusan safety tank begini sobat ya. Jangan sampai kerja. Dua dan tiga kali pembuatan safety tank. Sekali kerja jadi langsung jadi. Perbanyak. Semen. Itu yang lebih baik sobat. Setelah itu. Ini kita cari. Daku Nule ketemukan. Selokan ini. Dari selokan dari dapur. Ada di sini. Dari sana arahnya. Rupanya ternyata dekat sekali dengan safety tank yang Daku Nule buat. Ternyata inilah. Jalan keluar yang sangat mudah. Buat Daku Nule untuk menemukan selokan. Oke. Nanti kita gabung yang kotak terakhir. Ke selokan. Gabung dengan air. Dari dapur. Kamar mandi belakang. Ada di sini. Oke. Kita lanjut. Nanti kita lubangi ini. Paralon ini 6 in sobat. Akan lebih mudah. Bekerjanya. Cukup dilubangi. Lalu Paralon 3 innya kita masukkan. Ini sobat. Sudah Daku Nule lubangi. Untuk ke selokan. Paralon 6 in ini. Daku Nule lubangi. Nanti Paralon 3 in. Daku Nule masukkan ke dalam sini. Lalu gabunglah sudah. Safety tank yang terakhir. Untuk masuk ke selokan. Dan masuk ke selokan ini sudah bersih sobat. Airnya sudah jernih. Tidak bau lagi. Dan tidak jadi polusi. Nah ini begini sobat. Caranya. Kita masukkan. Paralon yang 3 in. Cukup dengan begini. Seharusnya memang. Keni sobat. Tapi Daku Nule tidak. Tidak membeli keni. Yang ada Daku Nule manfaatkan. Dengan cara itu sudah cukup. Karena ini memang cuma air. Dan ini untuk. Yang ke kotak. Pertama sobat. Ini kotak pertama. Sudah Daku Nule jebol. Servisan. Safety tank yang cepat penuh. Ini yang aslinya. Bawaan perumahan. Satu kotak. Sudah penuh. Dan keluar ke kotak. Kedua sobat. Yang buatan Daku Nule. Dari kedua. Kita sambung lagi. Kotak ketiga. Dan dari ketiga. Langsung keluar ke selokan. Inilah cara Daku Nule. Mengatasi safety tank yang penuh. Dan. Berbalik. Tidak bisa penuh-penuh. Mudah-mudahan. Seumur-umur. Tidak penuh. Karena. Itu tadi. Ada pemasukan. Ada pengeluaran. Ada pemasukan. Ada pengeluaran. Jadi untuk. Apa penuh. Itu ya. Jauh kemungkinan untuk penuh sobat. Oke. Siap. Beginilah sobat ya. Seperti. Tutorial Daku Nule. Ilustrasi. Cara bekerja. Cara bekerja. Cara bekerja. Seperti tank. Tiga kotak. Dan untuk pengecoran. Daku Nule sangat mudah. Dan ada. Besi. Hulu yang kuat. Bekas pagar. Untuk pengecoran. Jadi tidak harus. Daku Nule. Membeli besi dari toko. Oke lanjut. Untuk pengecorannya. Kita siapkan besi-besinya. Untuk. Pengecoran. Seperti tank. Yang. Daku Nule service. Oke. Terima kasih. Lanjut. Maaf sobat. Kalau ada yang bertanya. Dimana tempat. Apa namanya. Pernapasan. Hawa safety tank. Ini Daku Nule. Tidak Daku Nule buat sobat. Karena. Dari kotak. Yang. Inti. Kotak pertama. Ke kotak kedua. Ini paralon. Tiga in. Dan. Daku Nule setting. Agar ketika air mengalir. Tidak memenuhi paralon sobat ya. Tidak memenuhi paralon. Hanya mungkin setengah paralon. Atau. Sedikit sekali. Dan untuk kotak. Dari kotak kedua. Sampai kotak ketiga pun. Ini paralon tiga in. Jadi. Ketika kotak kedua penuh. Lari ke kotak ketiga. Tidak akan memenuhi paralon. Makanya. Masih ada. Nafas buat. Apa namanya. Safety tank ini sobat. Dan dari kotak ketiga. Sampai ke got. Itu pun tidak mungkin. Terendam oleh air. Makanya. Masih ada. Pernapasan. Jadi. Intinya. Pernapasannya. Kita ambil dari got. Ke kotak ketiga. Masuk kotak kedua. Dan masuk kotak. Pertama. Dan itu hanya. Pernapasan. Tidak perlu. Daku nolibuat. Untuk pernapasan. Hawa. Uapnya. Safety tank. Jadi. Tidak usah khawatir. Untuk. Apa namanya. Pernapasan. Sudah cukup dari got. Ke kotak kedua. Ketiga. Sirkulasi. Ada masuk. Ada masuk. Ada keluar. Ada masuk. Ada keluar. Jadi. Tidak akan penuh. Mudah-mudahan. Tidak akan penuh. Mudah-mudahan. Oke. Siap. Beginilah. Sama persis. Dengan. Ilustrasi. Daku Nolibuat. Yang videonya sudah ada. Cara kerja. Sipi tank. Oke. Terima kasih. Yang lupa. Saksirpnya. Kita lanjut. Untuk pengecoran. Akhirnya. Pengecoran. Sudah selesai. Sobat. Tapi. Daku Nolibuat. Tidak bisa memvideo. Cara ngecornya. Karena. Daku Nolibuat. Hanya. Bekerja. Bertiga. Ada yang aduk. Ada yang ngecor. Dan ada yang. Membawa adukan. Oke. Ini dua parahol. Ini fungsinya. Hanya persiapan. Sobat. Antisipasi. Untuk. Kalau-kalau. Nanti ada yang mau menyedot. Kalau-kalau ini. Tapi kalau untuk. Perkiraan Daku Nolibuat. Sudah-sudah Daku Nolibuat kerjakan. Tidak penuh-penuh. Sobat. Oke. Terima kasih. Sobat. Itulah. Apa namanya. Tutorial channel Daku Nolibuat. Yang menyajikan tentang. Tutorial tentang pembangunan. Apa saja yang Daku Nolibuat kerjakan. Dan disitulah. Tutorial Daku Nolibuat dengan nyata. Hanya. Bukan ilustrasi. Atau gambaran. Ataupun. Hanya angan-angan. Tapi. Kenyataan yang Daku Nolibuat kerjakan. Itulah tutorial Daku Nolibuat. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya. Channel Youtube Daku Nolibuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Santun.